Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Venture Nah ini saya pengen ngajarin kalian Cara menggunakan ATM di Mekah atau Madinah Nah ini adalah ATM yang saya gunakan ATM dari Bang Mandiri Dan ini ada mesin ATM dari ROG Bank Jadi tahap pertama yang kalian gunakan Adalah kalian pastikan Ya ATMnya itu ada logo Visa ataupun Mastercard Setelah itu kalian sudah pastikan harus ada Kalian pastikan apa lagi Ya Di ATMnya itu harus ada saldo Karena jangan sampai ketika kalian tarik ATM Di ATMnya sudah ada logo Visa ataupun Mastercard Tapi ternyata Gak ada saldo Jadi sama aja bohong Jadi langsung aja ya Kalian bisa siapkan ATMnya Ya ATMnya kalian sudah siap Baru kalian masukkan Ya Ya Ini karena kebetulan ROG Bank ini kerjasama dengan bank-bank di Indonesia Jadi Gampang ada bahasa Indonesia nya Tapi ada beberapa ATM kebanyakan yang tidak percaya sama dengan bank Indonesia Ya tapi Biar lebih mudah kita pilih aja dengan bahasa Inggrisnya Kalian lagi mau Ya Kalian pilih dengan bahasa Inggris ya Kalian masukin pilih ATMnya Ketika sudah Continue Ketika sudah ini apa aja Ini buat ngecek saldo ini ada berapa Dan ini untuk tariknya Cash Withdraw Jadi kita Kalian klik Cash Withdraw Terusnya Pilih select the account type ya Akunnya dari mana Kalian pilih aja Dari saving account ya Yang saving ini yang kalian klik ya Klik saving account Berapa yang kalian mau tarik ya Ini yang 500 ribu Sebenarnya 5000 Kita tarik yang 500 aja Klik 500 Dan nanti gak lama Setelah kalian klik Uangnya akan keluar ya ATMnya keluar Kita Jangan lupa Cabut ATMnya Jangan tiga tinggalan Dan juga Nanti langsung Keluar uangnya ya Keluarnya uang 50 real 100 real Ya Bergantung mesinnya Isinya berapa Nah jadi Seperti itu teman-teman Cara tarik ATM Di mesin ATM Yang ada di Aratodi Di Mekah Ataupun di Madinah Ya yang pertama adalah Hal yang Harus kalian pastikan Di ATMnya itu Ada logo Visa Ataupun Mastercard Ya Ada logo Visa Ataupun Mastercard Seperti yang ada di gambar Dan ketika Di ATM kalian Sudah ada logo Visa Dan Mastercardnya Dipastikan juga Yang paling penting adalah Di ATM kalian itu Ada saldonya Karena jangan sampai Logo Visa Dan Mastercardnya Sudah ada Tapi ternyata ya Ternyata Saldonya gak punya Ya sama aja Bohong Itu mah Yang gak bisa ditarik juga ya Ataupun sebaliknya Saldonya ada banyak Peratusan juta Tapi di ATMnya Gak ada logo Visa dan Mastercardnya Sama aja Bohong Gak bisa ditarik Jadi dua komponen itu Harus ada Yang pertama adalah Logo Visa dan Mastercard Dan ada Saldonya juga Terusnya Biaya tariknya berapa Biaya tariknya itu Kurang lebih sekitar 25 ribu Sekali tarik Dan juga Untuk kursnya berapa Untuk kursnya Juga gak terlalu Tinggi disini Misalkan 4.100 sekarang Mungkin di mesinnya 4.120 Ya jadi Cuma beda 20 poin aja Kalau kalian tarik Cuma 5 juta Ataupun 10 juta Ya paling perbedaannya 20 ribu aja 20 ribu rupiah Dengan di Indonesia Jadi gak terlalu berasa Tapi daripada Kalian kebingungan Mau bayar ramahnya apa Mendingan Kalau kalian gak bokeh Kalian bisa tarik Menggunakan Mesin ATM Yang ada di Ya terima kasih Teman-teman Sudah nonton Filin sampai selesai Ya saya Fathir Alkasa Pamitinul diri Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh